Mengawali informasi yang pertama, saudara perkembangan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia pasca COVID-19 cukup mengembirakan. Setidaknya ekonomi kreatif mampu berkontribusi hingga 60% dalam menopang perekonomian nasional. Eksistensi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebelah mata. Untuk saat ini pelaku ekonomi kreatif dapat menopang perekonomian Indonesia sekitar 60%. Di setelah-setelah penutupan Batam Kreatif Fest 2023 pada minggu malam kemarin, Ketua Dewan Pembina Gerakan Ekonomi Kreatif Pusat, May Reza Endipat Ujaya mengatakan, pasca pandemi COVID-19 lalu ekonomi kreatif di Indonesia terus berkembang. Hal itu merupakan hasil kerja keras banyak pihak, serta dorongan pemerintah dengan menyiapkan porsi khusus bagi ekonomi kreatif melalui beberapa kementerian dan lembaga khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedepan Endipat meminta pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam hal permodala, serta memperbanyak pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif agar lebih berkembang lagi. Saya pikir sebagai penopang ekonomi Indonesia sekarang ya ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ekonomi kreatif itu nanti sustain. Menyarang kreatif itu kan sustain. Jadi terus berkembang, terus berkembang. Dengan kreatifitas itulah maka ekonomi melalui ekonomi kreatif ini mulai dari UMKM ataupun nanti ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kan bukan cuma UMKM ya. Ekonomi kreatif bisa juga membesar menjadi ekonomi yang lebih besar sehingga nanti mendorong ekonomi Indonesia yang lebih maju. Sangat dibutuhkan. Khusus untuk wilayah Kepulauan Riau, calon anggota DPR RI Dapil Kepri ini menilai jika gerakan ekonomi kreatif di Kepri sudah mulai berjalan, khususnya kota Batang. Hal itu dapat dilihat dari suksesnya event Batam Kreatif Fest 2023 dengan menghadirkan semua subsektor ekonomi kreatif, mulai dari fashion, kuliner, dan kerajinan tangan. Ferdino melaporkan dari Batam.